Intro KPU Kota Waringin Barat menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah perusahaan perkebunan dan lembaga pemasyarakatan terkait pemutakiran data di lokasi khusus pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Untuk saat ini lokasi khusus ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pangkalan Bun dan permintaan lokasi khusus dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit. PT Citra Burneo Indah salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang mengajukan lokasi khusus bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pangkalan Bun Pasalnya dimana kedua tempat tersebut sangat layak untuk dijadikan lokasi khusus pada Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Sementara untuk jumlah TPS di lokasi khusus, KPU Kota Waringin Barat masih melakukan pemuk tahiran data dengan memberikan form kepada perusahaan tersebut yang mana nanti diolah untuk menentukan jumlah TPS lokasi khusus yang pemilihnya adalah warga negara Indonesia dan memiliki KTP asli Kalimantan Tengah. Pada rakor juga disampaikan, kepada perusahaan yang hadir jika memang terdapat potensi lokasi khusus Agar segera melakukan koordinasi dengan KPU Jakawahyu Rahmanto menambahkan bagi perusahaan yang menolak TPS di wilayah perkebunan juga berkomitmen memberikan ruang dan memobilisasikan pekerjaannya agar datang ke TPS terdekat untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu serentak 27 November 2024 mendatang yang merupakan hari libur nasional. Tuan-tuan media, hari ini kita laksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait penguat kehidupan data di lokasi khusus pada pemilihan Kepantai Resultat tahun 2024 ini ada beberapa perusahaan perkebunan yang kita undang dan Alhamdulillah berhadir kemudian lembaga pemasyarakatan juga berhadir potensi untuk didikannya TPS lokasi khusus Tadi dari hasil diskusi ada satu perusahaan perkebunan yang menyatakan pengen menjadikan tugas khusus kemudian untuk lembaga pemasyarakatan kenapa lembaga pemasyarakatan? karena memang, pastinya dari Soalnya Rekanah memang harus ada di situ, ada warga-warga yang punya hak dalam pemilihan nanti di TPS Rencana-nya berapa loksus? untuk rencana jumlah loksus, kita mutahirkan data dulu karena ini kita sampaikan data nanti pom-pom yang diisi oleh perusahaan dengan lepas juga nanti dari dari itu kita olah nanti baru kita bisa menentukan berapa jumlah TPS lokasi khususus kalau syarat, syarat pasti warga negara Indonesia yang ber-KTP Kalimantan Tengah yang ditapil keada gubernur dan objek gubernur yang mengajukan tadi dari perusahaan berapa? yang mengajukan satu perusahaan dari DTCBI Group untuk perusahaan bergubungan, kalau lepas otomatisnya nanti perkebunan lain tidak mengajukan itu? perkebunan lain menyampaikan potensi sepertinya tidak ada untuk DPS lokasi khususus ada apa arahan dari KPC? potensi untuk DPS lokasi khususus segera menyampaikan hitamnya karena waktu terus berjalan, harapan terus menyebutkan karena ketika sudah ditetapkan ada perusahaan yang menyampaikan permintaan kita tidak bisa menghormati berarti batas waktu ini kapan? kita menyampaikan apa loksus itu? sampai dengan sebelum penetapan daftar pemilihan tetap kapan itu pertanyaan? daftar pemilihan tetap itu pada bulan September tapi dalam perjalanannya tetap kita selalu berkomunikasi nanti bagi yang tidak ada loksus, mobilisasi pemilihan bagi apa? bagi perusahaan yang tidak ada DPS khusus tadi mereka sudah menyampaikan juga mereka siap untuk memobilisasi karyawannya yang ber-KTP lokal untuk memilih DPS reguler terdekat dengan lokasi-lokasi diliburkan secara kenal dari pangkalan Bun Rudi Bintoro Sampi TV mengabarkan Tiba saatnya Indonesia untuk memilih terima kasih terima kasih